Yang pemirsa diduga depresi seorang cucu di Bandar Lampung nekat membakar rumah neneknya sendiri, hingga ludes tak bersisa. Rizky seorang pemuda berusia 24 tahun nekat membakar rumah neneknya sendiri, yang berada di Jalan Tegu Umar, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung. Peristiwa ini dilancarkannya sekitar pukul 5 pagi. Ketua RT setempat mengatakan pelaku diduga depresi akibat pernah menjadi pengguna narkoba. Percobaan pembakaran rumah bukan kali pertama dilakukan, namun pelaku telah mencoba membakar rumah neneknya sendiri sebanyak 5 kali. Masuk penjara maksudnya, kalau ditangkep narkoba itu. Tapi sekarang... Mbak Bintang Titmas, luka lurah, udah banyak kosong. Mau dibawa ke rumah sakit jiwa emaknya menyembah-nyembah itu. Luka lurah diorang. Akhirnya, kasihan, gak jadi. Akhirnya, keluarganya yang menolak katanya. Itu alasan ibunya gak mau apa, Bu? Ya, karena gak punya duit panggungan. Makan itu harusnya sebulan tuh 100 kalau bayar. Ya, mama, luar matah-matah, gue gak pake duit. Jadi, buknya juga malas. Ya, udah. Saat ini pelaku telah dibawa ke Polsek Tanjung Karang Barat untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara kerugian akibat peristiwa tersebut ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bandar Lampung, Putri Purnama, Metro TV Lampung.